Angin puting meliung melanda kecamatan Muramulia, Kabupaten Aceh Utara, sehingga mengibatkan dua unit rumah di dua desa terdampak. Pemerintah kecamatan Muramulia pada Senin 9 Mei telah memberikan bantuan masa panik dan telah meminta pemerintah kabupaten setempat memberikan bantuan tahap selanjutnya. Inilah kondisi terkini dua rumah yang terkena hantaman puting beliung yang melanda kecamatan Muramulia, Kabupaten Aceh Utara pada 7 Mei malam. Rumah milik Darwani yang berada di Gampung Beringen yang atapnya lepas kini hanya ditutupi terpalsadanya. Sementara rumah milik Munzir yang berada di Gampung Saramaba roboh total. Karena konstruksi rumah yang baru dibangun dan belum ditempati tersebut terbuat dari kayu. Kondisi tersebut membuat masyarakat bergotong royong memberikan bantuan. Selain juga bantuan masa panik yang pada Senin 9 Mei disalurkan pihak kecamatan Muramulia. Selain telah meminta bantuan tahap selanjutnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bantuan masa panik sudah kita berikan, tadi minggu kemarin sudah kita selamatkan semua. Ketua kerugian itu kurang lebih, rumah itu pasir tak curangnya sudah kita kebutuhan. Bang keluar, lihat atak gak ada lagi. Pergi ke rumah mak-mak, mak tuan. Kenapa, bu? Sekitar jam setengah sembilan. Malam? Malam. Tapi gak ada yang terluka ya, bu ya? Gak, gak ada yang terluka. Para korban angin puting beliung untuk sementara waktu tinggal di rumah sanak saudara mereka. Hingga bantuan pemerintah atas perbaikan rumah mereka selesai dilakukan. Masyarakat setempat diimbau untuk lebih berhati-hati di saat terjadi cuaca buruk seperti hujan dan angin kencang. Sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menonton!